Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sekalian yang berbahagia Jumpa lagi di channel Radar Pekalongan Channel yang mengedukasi dan menginspirasi pemirsa semua Kali ini saya mengundang dua dosen muda yang penuh talenta dan penuh semangat di dalam dunia pendidikan Yang pertama adalah Ibu Tika Abilia dosen Universitas Negeri Yogyakarta yang memiliki praktik baik perkuat study from home melalui perkuliahan aktif mikir berbasis aplikasi maintainator dan fitur Jesuit for Education Kemudian yang kedua adalah Dr. Ferry Muhammad Firdaus dosen UNI Yogyakarta Siapa bilang dari nggak mikir Wah ini judulnya sangat provokatif Baik, saya ke Ibu Tika terlebih dahulu Ibu, bisa dijelaskan Ibu praktik baik yang sudah Ibu lakukan dalam bentuk tua di sana ini Oke, baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu yang mendengarkan podcast ini ya Saya hanya sedikit sharing saja dari perkulian yang sudah pernah saya lakukan Jadi praktik baik yang terkait dengan program pintar Tanoto Foundation itu saya pernah melakukan perkuliahan dengan mengimplikasikan aktif pembelajaran aktif mikir itu ya Kemudian saya kolaborasikan dengan beberapa fitur Jesuit for Education dan juga Mentimeter Jadi pada awalnya ketika mulai perkuliahan itu ada sesi yang namanya brainstorming Jadi teman-teman mahasiswa itu biasanya mengungkapkan hal-hal yang sudah mereka dapatkan atau pengalaman yang sudah dia miliki Kemudian hal itu biasanya kan diungkapkannya melalui voice ya atau melalui mikrofon di zoom Nah ini saya coba untuk menggunakan aplikasi Mentimeter Jadi dari aplikasi Mentimeter itu mereka bisa mengungkapkan pengalaman atau pengetahuannya di awal itu Kemudian nanti di Mentimeter itu juga kita bisa memperlihatkan tampilannya Jadi semua yang berpendapat di situ bisa ter-record Kira-kira pengetahuan atau pengalaman apa yang dia dapatkan atau yang sudah dimiliki sebelum masuk ke sesi materi Jadi di sini sangat efektif sekali untuk tidak hanya di perkuliahan tapi juga boleh diimplementasikan di jenjang yang lain atau jenjang pendidikan yang lain untuk mengetahui semacam pengetahuan awal dari peserta didik atau mahasiswa yang kita ajar Jadi dari itu nanti kita bisa tahu bahwa ternyata mahasiswa itu pengetahuan atau kemampuannya sejauh ini terkait dengan materi yang akan diajarkan itu Setelah itu baru dosen memaparkan materinya atau pokok bahasan yang akan digunakan untuk perkuliahan itu mau menggunakan video atau mau menggunakan powerpoint Nah itu tergantung kreativitas atau inovasi dari dosen atau Bapak-Ibu guru Kemudian kalau setelah itu bisa diaplikasikan dengan unsur interaktifnya Bisa dibuat kelompok Jadi nanti di sini mahasiswa bisa saling berdiskusi saling berargumen, berpendapat tetapi tentunya dosen sudah memenyiapkan LKM atau lembar kerja mahasiswa yang bisa dibuat di dalam Google Doc Google Doc itu kan salah satu fitur di dalam J Suite for Education Jadi ini juga sangat efektif karena mahasiswa bisa mengerjakan secara bersama di waktu yang sama berkolaborasi sehingga ketika berdiskusi walaupun mereka tidak tetap muka tapi mereka bisa berdiskusinya lewat Google Doc itu hasilnya kemudian berargumennya pun bisa diwadahi dengan adanya video conference misalnya gamit atau mungkin Zoom kalau Zoom kan enaknya karena ada breakout room gitu ya jadi bisa lebih efektif juga nah itu kemudian kalau sesi yang selanjutnya itu setelah selesai berdiskusi atau unsur interaksinya sudah terlihat di saat berdiskusi itu kemudian mereka kembali ke main room jadi saya menggunakan Zoom meeting kemudian setelah itu baru kembali ke main room untuk mempresentasikan hasil diskusinya nah itu unsur komunikasinya akan sangat terlihat sekali begitu-begitu nah setelah selesai kemudian unsur refleksinya apa maksudnya disampaikan melalui reaksi jadi fitur Zoom jadi ini beberapa kolaborasi yang bisa dilakukan dosen atau guru ya ketika perkuliahan maupun ketika pembelajaran dengan mengaplikasikan pendekatan pembelajaran aktif mikir dan juga beberapa aplikasi seperti Mentimeter dan fitur-fitur yang ada di Google Suite for Education begitu Pak Bu Tika ini fitur ini pernah gak Ibu membandingkan antara hasil fitur yang dipresentasikan ini dengan misalkan dalam bentuk tatap muka ya kalau terjadi tatap muka bisa gak Bu Tika memberikan estimasi bahwa fitur ini ketika dilakukan secara online maupun tatap muka ini hasilnya akan sama kemampuan mahasiswa ini betul sebenarnya fitur ini itu kalau kita terapkan baik secara daring maupun lowering itu bisa hanya yang membedakan tempatnya ya tempatnya kalau yang daring itu kan kita di dalam ruang virtual misalnya Zoom Meeting atau Google Meet kemudian kalau yang luring itu kita kan di dalam kelas artinya nanti misalnya yang aplikasi Mentimeter itu ditayangkan aja di melalui LCD atau mungkin dibagikan linknya di WAG mahasiswa atau mungkin di Google Classroom begitu ya jadi tidak ada apa ya tidak ada perbedaan yang sama sekali hanya memang kalau kita yang namanya tatap muka itu kan lebih leluasa ya dalam berdiskusinya itu tadi ketika berkelompok mereka bisa berargumen langsung kalau misalnya ada yang kurang berpendapat pun bisa langsung disampaikan walaupun di daring pun ya bisa tetapi intinya kalau kedekatannya secara emosional itu kan lebih enak kalau misalnya lewat tatap muka begitu sih lebih tepatnya itu kalau dari segi kualitas hasilnya hampir sama sama-sama mereka bisa berargumen berkelompok berdiskusi kemudian juga bisa menggunakan aplikasi yang saya sebutkan tadi jadi kalau dari segi itu masih bisa dua-duanya daring dan luring efektif hanya dari segi emosional dan ketekatannya saja akan lebih efektif dan juga lebih apa ya lebih leluasa lah untuk berdiskusinya gitu betul baik ibu apakah aplikasi ini adalah salah satu indikator penilaian apakah misalkan mahasiswa itu telah tuntas atau memiliki kompetensi atau ketika memiliki ketuntasan itu ada hal aplikasi lain atau ada evaluasi yang lainnya oke baik sebenarnya kalau masalah evaluasi kalau di perkuliahan itu tidak hanya sekedar dinilai berdasarkan hasil satu tugas itu dikerjakan dalam satu pertemuan itu tetapi kalau di perkuliahan itu memang akumulasi ya akumulasi atau rekapan dari beberapa pertemuan jadi ya termasuk tadi LKM itu kalau di kelas saya biasanya saya masukkan ke dalam tugas kelompok atau kalau tidak keaktifan itu ketika mereka presentasi atau mungkin berdiskusi siapa yang terlibat dan sebagainya itu juga dinilai dalam aktivitas atau keaktifan kemudian kalau yang di LKM nya itu masuknya ke tugas kelompok jadi kalau dikatakan apakah ada fitur lain yang akan digunakan untuk proses penilaian atau assessment sebenarnya masih ada ada beberapa misalnya saya terkadang bisa menggunakan Google Form kemudian UISIS atau mungkin Kahud untuk selingan saja jadi istilahnya untuk variasi ya biar tidak monoton atau kurang agar tidak bosan gitu mahasiswa ketika perkulian daring karena sebenarnya kalau kita melihat lebih lanjut perkulian daring itu kan banyak yang kurang tertarik karena ya itu karena pembosan kan mungkin kurang variasi dalam metodenya atau media yang digunakan sehingga perlu sebagai seorang pendidik itu memunculkan variasi-variasi atau inovasi yang bisa digunakan agar perkulian daring tetap menyenangkan begitu Pak baik Ibu Tika terima kasih sukses selalu buat Ibu Tika walaupun dalam kondisi daring pembelajaran online Ibu Tika tetap memiliki inovasi untuk pembelajaran yang bisa dipahami oleh mahasiswa secara maksimal saya geser ke Pak ya geser ke Pak Ferry baik Pak Ferry Assalamualaikum Pak Ferry Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik kalau saya jadi mahasiswanya ini Pak Ferry ini dosen idaman saya masih muda sudah S3 kan kajar di pendidikan luar biasa saya sangat kagum pada orang-orang yang memiliki kompetensi dan belajar terus-menerus nah ini termasuk Pak Ferry ini judulnya sangat provokatif siapa bilang dari gak mikir tapi mikirnya kan dalam tanda petik bisa dijelaskan Pak Ferry oke jadi ceritanya begini saya kan kebetulan fasilitator dosen di TANOTO Foundation kemudian setelah monitoring ke guru-guru indian kami itu banyak yang mengeluhkan bahwa Pak mikir kayaknya susah Pak untuk daring kemarin kan kita pas pelatihan modul 1-2 itu kebetulan luring di hotel jadi memang tidak disetting untuk daring makanya ketika kita monitoring pas susah Pak katanya daring untuk mikir kebanyakan itu setelah konsultasi itu banyaknya yang menggunakan WhatsApp group dalam pembelajaran dan itu mikirnya sangat minim gitu ya kemudian saya coba untuk mempraktikkan di mata kuliah saya pribadi gitu ya jadi mata kuliah saya itu disetting untuk lebih variatif karena memang awal pandemi waktu itu kebetulan kita hanya sinkronus aja gitu ya karena masih shock ya dengan kondisi jadi saya coba sinkronus aja gitu ya tapi banyak mahasiswa yang menurunkan ternyata bosan ketika menggunakan sinkronus aja akhirnya setelah situasi yang kalau di UNJ kebetulan setiap semester itu ada evaluasi dosen ya dalam pembelajaran memang banyak mahasiswa yang ingin pembelajaran daring yang lebih variatif akhirnya saya coba skemanya itu 25% sinkron 25% sinkron mandiri dan 50% sinkron kolaboratif jadi ada tiga moda yang digunakan sinkron mandiri itu menggunakan learning management system seperti kalau di UNJ kebetulan punya LMS sendiri namanya Bismarck diberi nama Bismarck nah ini disitu sudah ada fitur-fitur yang saya sediakan dari mulai overview overview ini menyajikan tujuan pembelajaran persepsi persepsinya di linkan di hyperlinkan dengan aplikasi jumpboard kemudian ada resources jadi ada bahan-bahan ajar atau media pembelajaran pembelajaran yang masih sudah bisa atas video pembelajaran saya menggunakan aplikasi sofi kemudian infografik komik digital ada beberapa yang menggunakan aplikasi kalau infografik dan komik digital kami menggunakan kanva kemudian ada video animasi menggunakan pauton jadi memang di sana sudah disediakan untuk mahasiswa menemukan suatu konsep dari media yang sudah disediakan kemudian tahap ketiga itu tadi ada overview resources dan activities jadi memang mereka mencoba beraktifitas diskusi gitu ya kemudian menonton video dan menganalisis video pembelajaran terkait materi yang berkaitan kemudian dan itu diskusi dilakukan juga dengan menggunakan zoom untuk sinkron untuk beberapa pertemuan kita karena sekitar tiga pertemuan kita menggunakan sinkron menggunakan zoom gitu ya dan assignment-nya itu kita menggunakan aplikasi memang seperti Mentimeter Kahot dan Quizis gitu itu jadi sinkron mandirinya mereka pekerjakan di sini kemudian sinkron kolaboratifnya mereka diminta untuk mengerjakan proyek itu dilaksanakan setelah UAS sampai setelah UPS sampai UAS di pertengahan sampai akhir itu proyek team-based proyek dimana menggunakan aplikasi Trello bantuannya mereka diminta untuk mengembangkan kebetulan mata kuliahnya kan pengembangan pendidikan matematika di SD sehingga diminta untuk mengembangkan perangkat pembelajaran di SD jadi tiga strategi itu yang saya gunakan sinkron mandiri sinkron kolaboratif dan sinkron begitu Pak ceritanya Pak Ferry berarti ini diterapkan Ferry untuk guru-guru ya bukan untuk mahasiswa Ferry yang kes ini selama ini guru-guru ini menggunakan apa kemudian ketika diperkenalkan dengan metode ini bagaimana respon mereka Pak jadi sebenarnya saya coba untuk membuat relevansi antara di lapangan dengan dunia di pendidikan kami karena kami kan menyiapkan guru-guru dan di lapangan itu di dunia kerja kami sekolah jadi yang saya alami itu yang sudah saya lakukan itu di sharing ke guru-guru sehingga mereka mendapatkan inspirasi supaya kalau kita ngomong tanpa ada contoh tanpa ada bukti nyata yang kita lakukan kadang guru itu cuma ngomong aja tapi kalau kita buktikan dengan kita tampilkan learning management system yang kita rancang sendiri kebetulan saya ada bahan ajar elektronik e-module yang sudah kita rancang sendiri sehingga guru pun mendapatkan inspirasinya lebih kuat karena oh iya Pak Ferry juga bisa gunain masa saya nggak bisa saya selalu memang ada guru-guru yang Pak ini susah kalau saya suka memotivasinya susah itu belum berarti tidak bisa susah itu kalau kita usaha kita usaha dengan gigi insya Allah bisa jadi jangan pesimis harus selalu optimis dalam menciptakan inovasi pembelajaran terutama di era pandemi ini Pak Ferry saya bisa ngambil satu summary seberhana jadi hambatan guru itu lebih banyak kepada teknologi pembelajaran apa betul? ya kebanyakan guru memang beralasan itu sebagai alasan sebenarnya untuk alasan karena tidak melek IT padahal harusnya teknologi ini bukan menjadi pengganti guru jangan sampai menjadi guru harusnya guru yang memonitor mengontrol teknologi jadi teknologi tidak berpengaruh secara apapun teknologi tidak terlalu berpengaruh dalam hasil pembelajaran semuanya di tangan guru jadi teknologi yang ringan aja seperti WA kalau gurunya sudah mampu menciptakan pembelajaran yang mikir tadi mengalami interaksi komunikasi dan refleksi yang paling penting itu kan adalah mengalaminya karena kalau mereka mengalami melakukan langsung maka ingatannya itu masuk ke long time memori sebanyak 90% ketika melakukan langsung beda hanya mendengar dan melihat sehingga kalau memang efektivitas pembelajarannya bagus walaupun dengan teknologi hanya WA saja dan WA itu guru sudah pada bisa semua saya yakin semua guru anak SD siswa semuanya pasti bisa WA jadi secanggih apapun teknologi kalau gurunya tidak mampu menciptakan pembelajaran yang efektif ya tercuma tapi kalau teknologinya yang mudah guru bisa menguasai dengan baik insyaallah bisa terciptakan hasil belajar yang baik betul Pak Ferry ini sangat menarik ini cuma waktu ini terbatas saya kayaknya harus kuliah khusus dengan Pak Ferry demikian kita jumpa dalam segmen yang berbeda Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum